Jawabnya di aplikasi Terus kalau bisa jawab sampai akhir Bakalan dapet hadiah total 25 juta Di babak ini Dan inget jangan keluar dari aplikasi Dan kita bakalan kasih kisi-kisi untuk sesi berikutnya Selalu kita kasih di babak sekarang ini Kisi-kisi untuk sesi berikutnya Ikutan kuih Shopee setiap hari Karena bakalan ada sesi ujian mingguan Setiap hari Jumat jam 9 malam Dengan hadiah total 50 juta Wow I would want that Udah siap belum semuanya nih Udah siap HP-nya Udah siap aplikasinya Udah siap mungkin orang-orang di kanan-kiri Buat ditanyain jawabannya Kalau gak tau Siap? Oke Pertanyaan pertama Lengkapi lirik lagu berikut Saat ku jumpa dirinya Di suatu Titik-titik Titik-titik itu apa? Di suatu rumah Di suatu suasana Suatu waktu Atau tempat Pertama itu lagu apa? Ayo Lagunya Boyband 1997 MA Siapa yang tau? Siapa yang tahun 97 Udah nge-hits Udah suka nongkrong-nongkrong Sama temen-temennya gue sih Belum ya Gue masih satu tahun Belum bisa nongkrong ya kan Siapa yang tau? Ayo Ini lagu hits banget loh Walaupun dia tahun 97 Tapi kayak aku dan temen-temenku Yang were millennials Tau juga lagu itu Karena Itu Legendaris Ayo Siapa yang tau? Saat ku jumpa dirinya Di suatu Apa? Udah jawab belum? Udah klik jawaban Ready to reveal Suasana Siapa yang bener jawabnya? Saat ku jumpa dirinya Di suatu suasana Oh dia sangat Nampesana Congrat Buat 18.900 orang Yang bener jawabnya Kalian keren Udah siap? Pertanyaan kedua Manakah Dari lagu berikut Yang dipopulerkan Oleh grup band Stinky? Cemburu? Mungkinkah? Mahadewi? Atau Sevilla? Ayo Mungkinkah Kita kan selalu bersama Masa gak ada yang tau Lagu itu Lagu itu Tetap juga Masalahnya lagu itu Legendaris juga Kalian harus tau Walaupun itu lagu Jaman dulu juga Ini kita lagi throwback music Yang ikutan harus tau dong Musik-musik 98 Nah yuk Udah jawab Udah diklik di aplikasinya Kita reveal jawabannya ya Mungkin Mungkinkah Siapa yang jawab? Bener? Siapa? 17.900 orang Mantap Hebat banget nih Udah siap? Selanjutnya Pertanyaan ketiga Lagu yang racun Yang sempat viral Dari Youtube Adalah hasil lip sync Dari Jojo dan Jejen Atau Sinta dan Jojo Jojo dan Suherman Atau Jojo dan Christy Ayo Jadi video di Youtube ini Dililis tahun 2010 Itu viral banget Aku juga inget banget sih Waktu pertama kali aku nonton itu Mereka berdua itu cantik Yang satu pake poni Aku inget Kalau tahun 2010 Eh 2020 2010 itu siapa yang udah Nonton Youtube Masih Belum punya HP Ayo Yang punya itu pasti Tau Ini siapa nih Yang joget-joget Kayak orang racun Udah tau jawabannya Udah di klik di aplikasi Kita review jawabannya ya Jawabannya adalah Sinta dan Jojo Maksudnya Sinta dan Jojo Bukan Jojo dan Suherman Jojo dan Suherman Itu beda lagi Satu orang Jojo Christy juga Selamat buat 17.100 orang Yang berhasil Sampai babak ketiga Sekarang kita kasih Pertanyaan keempat ya Pertanyaannya adalah Dari judul lagu berikut Video klip yang dibintangi Oleh Dian Sastrowardoyo Adalah Satu lagu kangen Atau menghapus jejakmu Bagaikan langit Atau ada apa denganmu Video ini adalah video Dari band legendaris Indonesia Yaitu Peter Pan Kayaknya hampir semua lagu Dari Peter Pan itu pasti Sobat Shopee familiar Ya banyak banget Aku juga suka banyak banget Si lagu-lagu mereka Dan Info aja nih Nama dia bukan Ariel Nama dia Nazril Jadi Aku gak ikutin dia Klarifikasi gak penting Udah tau jawabannya Udah pincet di aplikasi Jangan ngomong di kolom komentar ya Karena kalo misalnya di kolom komentar Gak bisa menang Harus di aplikasi Lalu siap jawabannya Jawabannya adalah Menghapus jejakmu Wih Selamat buat 11.200 orang Yang jawabnya bener Yeay We're almost there Udah siap buat pertanyaan selanjutnya Pertanyaan kelima Deng-deng Lagu Kumpul Bocah Dipopulerkan oleh penyanyi Chris Dayanti Fina Panduinata Agnes Monica Atau Joshua Suherman Ayo Kalo ini lagu kita jaman kecil banget sih Kalian harus tau Lagu ini sebenernya ciptain Sama almarhum Dodo Zakaria Dia adalah seorang musisi Dia adalah seorang musisi Komposer dan penulis lagu Banyak sekali lagu Indonesia Dia tuh lagu-lagunya banyak dinyanyiin sama Utaliko Mahua Faris R.M. Niki Astria Dan sampai diva yang satu ini tuh Menyanyikan lagu juga Ciptaan Dodo Zakaria Ayo siapa diva Indonesia Siapa ayo Sobat Shopee Udah pilih? Kita reveal jawabannya ya Jawabannya adalah Fina Panduinata Yeay Siapa? Wow 8.800 orang yang bener menjawabnya Congratulations Udah siap? Untuk pertanyaan ke-6 Oke Pertanyaannya adalah Welcome to the Black Parade Adalah judul lagu yang dipopulerkan oleh Fallout Boys Panic at the Disco Avenged Sevenfold Atau My Chemical Romance Ayo Band Amerika yang terkenal di awal tahun 2000an ini Bergenre emo Alternative rock Dan pop punk Ayo Ciri khas band ini adalah Mereka pake baju sama riasan Tapi gothic Banget gitu loh Sepanjang karirnya Mereka udah memenangkan 23 awards Dan menerima 83 nominasi Wow They really are something Siapa yang ketau? Udah pilih jawabannya? Kita reveal lagi jawabannya ya Udah siap? Jawabannya adalah My Chemical Romance Selamat Untuk 5.400 orang yang berhasil menjawab Sampai Babak ini Terus Kita langsung lanjut Ke Last question 10 to 5 Merilis album I Will Fly Pada tahun 2002 2003 2004 2004 atau 2005 Ayo Ini adalah kisih-kisih yang udah kita kasih dari babak sebelumnya Semua sobat Shopee pasti familiar banget dengan lagu ini Dulu video clipnya sering banget diputar di MTV Ampuh Ayo Siapa yang nonton MTV Ampuh waktu kecil? Lagu ini jadi soundtrack juga di filmi vs High Heels yang dibintangnya oleh Ayushita, Juandika, Ardina Rasti, dan Raffi Ahmad Itu mereka masih jaman muda-muda sekali ya Belum pada punya anak, belum pada nikah Ayo Siapa yang tau? Dijawab? Jawabannya di aplikasi Jangan di kolom komentar Jawabannya adalah tahun 2004 Rilisnya mereka itu tanggal 16 April 2004 Menjadi batu loncatan untuk karir 10 to 5 Dan dengan lagu ini, 10 to 5 menggunakan AMI Awards Kategori Artis Mendatang Baru Terbaik Dan lagu berbahasa asing terbaik Yang berhasil menangkan babak kedua Sampai jumpa di video selanjutnya